Halo semuanya, menonton YouTube yang setia, thank you sudah nonton video saya dan thank you juga sudah subscribe to my channel. So hari ini saya akan sharing kepada Anda mengenai hal yang berbeda. Biasanya kalau saya sharing tentang bisnis, tapi kali ini saya akan sharing tentang property. Karena why is property? Because there are 3 kendaraan untuk bisa mencapai kekayaan yang Anda inginkan. Pertama adalah bisnis, you have to be good at business. Kedua adalah property, you also have to be good at property. Number 3 adalah stock atau saham, you also have to be good at saham. Nah kali ini saya akan bahas tentang property. Nah ada 5 tips, ada 5 tips supaya Anda bisa lebih mengerti sebelum Anda membeli property. Pertama adalah location. Jadi sebelum Anda membeli property, Anda harus fokuskan kepada location. Maksudnya location apa? location adalah tempatnya strategis, 5 menit ke tol, 5 menit ke jalan utama, 5 menit ke tempat-tempat fasilitas bagus, 5 menit ke mall, 5 menit ke sekolah. Lebih memudahkan Anda itu Anda cari tempat yang tepat, mungkin cuma 10 menit ke airport, 15 menit ke stasiun. Pokoknya tempat yang betul-betul strategis. Jadi kalau Anda mau kerja, Anda mau anak Anda sekolah, Anda mau ke rumah sakit, Anda mau ke mall, itu semuanya dekat. Dan kompleksnya, atau kalau Anda lihat kompleks komat, kompleksnya memang betul-betul bagus, tertata bagus, maintenance-nya juga bagus. Nah pertama location. Nomor dua adalah desain dan consultant-nya. Jadi fokus juga kepada desain. Desain artinya adalah arsitekturnya. Arsitekturnya, bangunannya di gambarnya seperti apa, keunikannya, ya mungkin modelnya, tipenya, gayanya. Arsitekturnya bagus, ya gambar-gambarnya bagus. Kalau Anda mesti cari tahu, mungkin cari tahu juga arsitektnya siapa. Dia pernah membangun gedung-gedung seperti apa saja, projek-projek perumahan seperti apa saja. Jadi desain is very important. Nomor tiga, sorry, masih nomor dua adalah, setelah desainnya itu adalah consultant. Maksudnya consultant perumahan. Jadi jangan sampai gambarnya udah bagus, desainnya bagus, tapi konsultan perumahannya mungkin not strong, not solid juga. Jadi konsultannya siapa yang menangani projek ini? Konsultan rumah, konsultan propertinya siapa? Kalau bisa Anda cari tahu juga. Berikutnya, nomor tiga adalah kontraktornya. Kontraktornya, yang ngebangunnya. Gambarnya udah bagus, desainnya udah bagus, tapi kontraktornya bagus nggak? Dia udah pernah ngebangun apa aja, projeknya bagaimana, oke apa nggak, customer happy apa nggak. Banyak juga properti yang gambarnya bagus, tapi bangunannya ternyata nggak bagus. Ada juga yang nggak tahan lama, baru ditempatin tiga bulan, wah udah banyak komplain, udah banyak rusak, udah banyak bolong, dan sebagainya macam. Banyak kejadian-kejadian yang kecil-kecil mungkin yang tidak diberikan transparan kepada Anda oleh developernya. Bisa jadi cuma diberikan secara global, tapi nggak spesifik. Anda harus jelas kontraktornya siapa, nomor tiga. Nomor empat adalah fasilitas. Fasilitas yang ada di dalam perumahan tersebut, atau mungkin apartmen, atau mungkin perumahan. Fasilitasnya apa di sana? Kalau perumahan jelas, fasilitasnya ada apa aja. Kalau apartmen harus ada apa? Fasilitas-fasilitas yang memang memudahkan Anda, membuat Anda lebih nyaman tinggal di sana, baik untuk Anda tinggal, atau juga untuk yang invest. Fasilitasnya apa di sekitar sana? Salah satunya tadi lokasi sudah diceritakan. Kedua, fasilitas mengenai di dalam apartmen ada apa aja. Misalnya kalau kita bicara apartmen ya, ada kolam renang, ada gym, ada sauna, ada lounge, ada lobby. Ya, lobby-nya seperti apa? Nyaman apa nggak? Outdoor play-nya seperti apa? Luasnya bagaimana? Dan sebagainya. Jadi bukan hanya cuma sebagai fasilitas, tapi nyaman apa nggak? Keren apa nggak? Dan sebagainya. Tolong lihat juga dari segi fasilitasnya. Memudahkan, membuat nyaman, dan sebagainya. Nomor terakhir adalah spesifikasi. Spesifikasi adalah begini. Kalau Anda membeli sebuah apartmen, ya coba lihat spesifikasi misalnya Anda lihat kitchen setnya, kabinetnya, dapurnya, bahkan sink-nya, ataupun shower-nya. Coba lihat dari bahan apa, bagaimana kondisinya, dan sebagainya. Spesifikasi. Oke? So, summary untuk Anda. Ada lima hal yang Anda harus lakukan sebelum membeli properti atau sebelum Anda investasi properti. Pertama, location. Location. Lokasi, lokasi, lokasi. Kedua, desain asitektur dan konsultan properti. Ketiga, kontraktornya. Keempat, fasilitasnya. Kelima, spesifikasinya. Semoga dengan tips ini bisa membantu Anda untuk bisa lebih bijak sebelum meninvestasikan dalam properti. Sukses untuk Anda. Ketiga, kontraktornya. Ketiga, kontraktornya. Terima kasih. Ketiga, kontraktornya.